Gak nyangka banget ini yang akan terjadi 10 hari ke depan Zodiac Gemini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas Gak nyangka yang akan terjadi di 10 hari ke depan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Nah seperti apa yang akan terjadi di 10 hari ke depan untuk teman-teman Gemini Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dari kartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan lalu saja inilah yang akan terjadi di 10 hari ke depan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Pada posisi di 10 hari ke depan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di sini hati-hati, memang kamu saat ini juga sedang berupaya ya Berusaha untuk lepas dari beberapa bayang-bayang masa lalu kamu Melepaskan dari ketakutan kamu, trauma yang kamu rasakan Karena apa? Di beberapa hari yang lalu Sepertinya bagi teman-teman Gemini Kamu pun juga masih merasakan beberapa energi yang cukup membuat trauma Ada beberapa karma buruk yang kamu rasakan Atau mungkin ya istilahnya kejadian-kejadian buruk lah yang kamu dapatkan Di beberapa waktu terakhir kemarin Tapi ya setidaknya pada posisi saat ini Bagi teman-teman Gemini ya segala hal-hal buruk itu Sebisa mungkin juga harus bisa dilepaskan Karena apa? Jangan sampai ketakutan-ketakutan kamu ini malah akan menimbulkan Beberapa hal yang kurang baik dan malah akan menimbulkan Beberapa hal yang kurang bagus yang ada Di dalam diri kamu pada posisi saat ini Sehingga pada posisi yang terjadi saat ini Kamu pun juga harus ekstra waspada Harus ekstra berhati-hati Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah Dengan beberapa kemungkinan perkara-perkara yang bisa saja muncul Pada posisi 10 hari ke depan Karena juga tidak dapat dipungkiri Di 10 hari ke depan Kamu pun juga akan merasakan adanya masalah ini Adanya masalah itu Dan juga ada juga beberapa masalah-masalah yang lainnya Sehingga kamu juga harus berupaya Untuk melepaskan bayangan masa lalu Ketakutan dan juga rasa trauma yang masih mengganggu Dan hal ini disebabkan karena apa? Adanya kehidupan kamu yang gitu-gitu saja Kamu kadang juga ngerasa mumet gitu loh Dengan beberapa masalah-masalah yang kamu hadapi Nah untuk memperbaiki hal itu Maka juga butuh kehatian-hatian Dalam melangkah Sehingga disini saya juga sampaikan Bagi teman-teman Gemini Jangan terlalu ceroboh Jangan terlalu gegabah Dalam melangkah Semua ketika Anda mengambil keputusan Itu juga harus Difikirkan Terlebih dahulu Karena dengan kebiasaan untuk memikirkan Keadaan-keadaan yang ada Memikirkan Keadaan yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Ini juga akan bisa berdampak Pada situasi-situasi yang baik Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi terkadang situasi yang terlalu gegabah Terlalu terburu-buru Ini malah akan menimbulkan Beberapa situasi yang kurang baik Di dalam diri kamu Dan tetapi tetap bersyukur Walaupun tadi sudah kita sebutkan Ada ketakutan, trauma, dan juga Kekhawatiran Tapi pelan-pelan Kamu sudah mulai bisa untuk Memperbaiki Situasi-situasi yang terjadi Sehingga dengan kamu mampu Untuk memperbaiki Beberapa situasi-situasi yang terjadi Tentu ini juga akan menghadirkan Keadaan yang baik Dan juga akan menghadirkan Beberapa perkembangan yang signifikan Di beberapa waktu ke depan Terutama di 10 hari ke depan Dan hati-hati juga Dalam usaha Dalam pekerjaan Pertengkaran Dengan beberapa orang yang ada Di sekitar usaha Dan juga pekerjaan kamu Ini harus disingkirkan Jangan sampai Terlalu banyak Pertengkaran-pertengkaran Dengan beberapa orang Yang ada di sekitar kamu Karena ketika kamu terlalu sering Ada beberapa pertengkaran yang muncul Memang ini juga akan menimbulkan Beberapa perkara Dan juga akan menimbulkan Beberapa masalah-masalah Yang kurang baik Jadi ya sebisa mungkin Bagi teman-teman kamu ini Hindari pertengkaran Dengan siapapun Lebih baik kamu itu Mengalah saja Dengan orang lain gitu loh Daripada malah menimbulkan Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam kehidupan usaha Dan juga Pekerjaan kamu Karena disini emang Kamu juga jangan sampai Ada beberapa koneksi Atau beberapa relasi Yang berantakan Hanya karena ada Beberapa masalah Dengan beberapa orang Yang ada di sekitar kamu Dan secara posisi keuangan Sebenarnya pada 10 hari ke depan Memang juga banyak pengeluaran gitu loh Bahkan sampai dengan akhir Bulan Maret 2024 Kamu pun juga merasakan Ada banyak pengeluaran Tetapi setidaknya Secara posisi keuangan Masih bisa dikatakan Cukup stabil Dan ini hanya perlu Dikendalikan saja Terkait dengan kondisi Keuangan kamu Kamu butuh pengendalian Keuangan yang baik Karena ketika kamu bisa Mengendalikan keuangan kamu Dengan baik Tentu ini juga akan memunculkan Beberapa hal yang baik juga Di dalam posisi Finansial kamu Dan tetap bersyukur gitu loh Sampai dengan saat ini Dan 10 hari ke depan Bagi teman-teman Gemini Kamu masih merasakan Adanya beberapa Energi kecukupan Yang terus terjadi Di dalam posisi Finansial kamu Jadi ya Serasa ini juga merupakan Hal yang baik Dan juga merupakan Hal-hal yang positif Yang bisa terus didapatkan Dan juga dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Sudia Gemini Dan kemudian Jangan terlalu memikirkan Bagaimana ke depannya Tapi nikmati hari ini Hari per hari Sampai dengan 10 hari ke depan Dengan rasa syukur Kenapa? Dengan rasa syukur Yang kamu miliki Tentu ini juga akan Menghadirkan Situasi yang baik Dan juga akan menghadirkan Situasi yang positif Yang akan terus muncul Di dalam diri kamu Secara Menyeluruh Sehingga pada posisi Yang terjadi Kamu pun juga akan Bisa mendapatkan Keadaan-keadaan yang baik Dan juga akan menghadirkan Keadaan yang positif Yang akan terus terjadi Di dalam diri kamu Secara Keseluruhan Dan kemudian Pada posisi yang lainnya Kamu juga hati-hati Dengan kekhawatiran kamu Karena apa? Merencanakan masa depan Itu boleh saja Tapi jangan terlalu Dihawatirkan Karena semakin Kamu mengkhawatirkan Maka semakin Kamu tidak bisa bergerak Dan rencana Yang sudah kamu persiapkan Usahakan Selesaikan Dengan sebaik mungkin Selama kamu tidak Mengkhawatirkan masa depan Dan fokus pada Apa yang kamu kerjakan Hari per hari Maka insya Allah Kamu akan bisa Mewujudkan Apa yang memang Menjadi Keinginan kamu Dan secara hubungan asmara Memang dalam situasi Rumah tangga Bisa kita katakan Masih oke-oke saja Masih baik-baik saja Tidak ada masalah Dan juga tidak ada Perkara-perkara Yang harus ditakutkan Semua dalam kondisi yang baik Semua Berada dalam Kondisi yang positif Sehingga Kamu tidak perlu khawatir Dengan beberapa masalah Dengan beberapa Pertengkaran Yang ada di dalam Urusan rumah tangga Kamu memang ada Beberapa hal yang menjengkelkan Ada beberapa hal Yang memang bisa dikatakan Juga membuat emosi Tapi setidaknya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kamu masih mampu Untuk bagaimana Menjaga posisi Emosi kamu Dengan sebaik mungkin Jadi ya Saya rasa tidak perlu Ada kekhawatiran Dan juga tidak perlu Ada ketakutan-ketakutan Yang terjadi Secara berlebihan Dan bagi yang belum Berumah tangga Kedewasaan Komunikasi Di 10 hari ke depan Masih betul-betul Bisa terjaga Sehingga dengan situasi Yang terjaga Tentunya juga mampu Untuk menghadirkan Situasi yang baik Yang masih akan Terus terjadi Di dalam diri kamu Secara keseluruhan Sehingga bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Secara hubungan asmara 10 hari ke depan Tidak ada sesuatu Yang harus ditakutkan Berlebihan Tapi memang bagi yang belum Berumah tangga Ada beberapa Kemungkinan cek cok Yang muncul Tapi kamu juga harus Mampu Untuk tetap sabar Dan juga tetap tenang Dalam menyikapi Semua perkara-perkara Yang ada Dengan sebaik mungkin Jadi ya Sarasan Inilah Kemungkinan besar Yang akan muncul Kemungkinan besar Yang akan terjadi Di dalam diri kamu Secara Menyeluruh Sehingga posisinya Tetap harus waspada Dan juga Harus berhati-hati Dengan beberapa Keadaan yang harus Diperhatikan tadi Dan kurang lebih Seperti ini Sekian Terima kasih Jaya Jaya Wijayanti Leput Dinepangastuti Joya Didiningrat Rahayu Sagundumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh